Halo guys selamat datang channel ini Oke jadi di video kali ini kemarin sempat ada yang nanya ke saya juga kalau kita desain di blender dulu saya pernah jelasin sih tapi mungkin saya akan buat versi yang sekarang ya 2023 dan sekarang juga blender 3.6 kalau anda download Oke jadi ini kita akan modeling di blender lalu kita akan export ke Roblox Studio udah sekalian dengan warnanya jadi ini khususnya lebih ke game aset Oke jadi blender itu kan banyak fungsinya ya maksudnya bisa lebih luas tapi yang kita khusus kali ini ya kita akan bikin game aset Oke kalau udah kayak gini Anda hapus semua aja hapus nanti tinggal bikin lagi tes langsung ya ya mungkin kalau yang belum tahu bisa tonton video saya sebelum atau nanti komen kalau butuh video penjelasan blender lebih lanjut ya kita kita tambahin sebuah cube lagi ya kita disini kita akan membuat pedang ya buat short Oke kita masuk ke edit mode pencet tab lalu kita tinggiin scale ke Z ya ingin gini kita kayaknya agak gedean buat buat gagangnya dulu Oke kita habis itu kita face select pencet tiga Oke lalu kita extrude dulu lalu kita scale scale segini aja lalu kita scale pada sumbu ye Oke ini kayak kecil S sampai sempurna S scale pada sumbu ye Oke kita lalu extrude dikit lagi lalu kita akan extrude ke atas lalu kita pencet M untuk merge merge at center nah jadi kayak gitu ya ya ini pedangnya model pedangnya kayak ini tapi ya Anda kalau mau kecilin juga bisa S pada sumbu scale ya Oke S Oke agak di pipihin B pokoknya model gini juga bisa ya Oke lalu kita akan langsung abisnya kita masuk ke coloring ya Oke kalian pertama anda klik tombol shading ini lalu disini saya pakai color palette ini ya Anda kliknya dulu buat bikin matera baru lalu saya pakai color palette ini jadi kalau anda pakai matematasi nanti pas di export dia nggak masuk itunya jadi pakai caranya lebih gampang ya sama ya ini kosnya pakai cara ini ya Anda tinggal bukan knot ini kesini color ke base kalernya lalu anda ubah yang linear menjadi ke closest ya Oke karena ini kan color palette kecil banget cuman berapa kali berapa pixel gitu ya lalu kita ke step uv editing yang udah gedein nih saya gini dikit agak lebih jelas ya Nah kita akan coloring pencet yang disini oke kalau anda mau kalian suka melihat hasilnya pencet yang ini oke ya kan jadi kayak gitu kan jadi masih aneh ya kayak kita pilih select semua itu aja deh di edit mode anda pencet A itu kan ke pilih semuanya nah ini UV editingnya sini nih UV unwrapnya lalu di sini ada A juga S 0 jadi jadi titik lalu anda bisa atur Hai pedangnya eh terutama ya kan pedang ya kurang lebih warna agak silver gitu ya metal kan Oke kayak gitu kita akan ubah gagangnya gitu ya gagangnya eh anda pilih seleksi ini nya gagangnya semua lalu sini lagi A A G pindah ke coklat ya gitu gagang sejarah coklat lalu anda bisa pilih ini Oke, pilih ini Atau Anda bisa pakai mode wireframe Untuk pilih semuanya sebelah sini Oke, lalu Anda A lagi, misalkan gagangnya kayak warna agak kemas Ceritanya ini, tapi kita kuning Oke, nah Kan udah jadi kayak gitu ya Oke, Anda save dulu aja Save dulu, sort ya misalkan Nah ini Ini cuma supaya nggak hilang aja sih Tapi yang penting itu bukan Kita ke exportnya bukan pakai file blend Tapi kita akan pakai FBX ya Pakai FBX, oke Ini Saya sort Ini ya, sort 2 ya Saya sudah sempat bikin sort yang lain Oke, lalu pastikan Lalu Anda buka Roblox Studio Pastikan Anda sudah di-publish ya game-nya File, tinggal publish Roblox ya, namanya apa aja Supaya bisa muncul tombol Apa ya, window Asset Manager ini, oke Oke, ini yang saya sebelumnya Oke, kalau nggak saya bikin new lagi dulu aja deh New dulu ya Supaya maksudnya bener-bener dia kosong Oke Oke Nah ini new kan, bener-bener masih kosong Jadi kita awal-awal Kalau ini Anda nggak bisa langsung import gitu ya View, Asset Manager ini nggak bisa Save to Roblox Saya pilih ini bisa juga nih, save nih ya Save to Roblox Anda Ini yang saya cekal untuk test sort ya Oke, yang penting udah di-publish atau di-save aja di Roblox Supaya dia bisa import Import ke Roblox gitu Ini udah lagi save Setelah save, Anda bisa masuk ada tombolnya yang upload ya Uploadnya bisa sekali banyak Blog import Oke, Anda cari tadi saya yang sort ya Sort 2 Ini apply all Oke Oke, ini udah kayak gini Udah ada di sini, Anda tinggal tarik nih Oke Mana itu Kita akan cek F Nah, akan jadi kayak gitu Jadi kayak gitu Oh, ini ada satu yang belum ke apa, color-nya Yang sininya belum ke color tadi Di, coba kita cek yang di blendernya lagi Oh ya, yang sininya belum nih Oke, Anda bisa gini lagi Bisa Bisa G yang sini ya Oke, Anda bisa ya export lagi Bisa juga Kalau tadi salah Export Kita sort 2 Oke, kita import lagi aja Sort 2 ya Apply all Nih, kita harus scale Import file as single mask Karena ini kan saya buatnya pakai satu mask Kalau Anda bikin beberapa objek Terus Anda mau gabungin Anda centangin ini Tapi saran-saranya saya nggak usah Oke, sort 2 Kita taruh lagi sebelahnya aja F Nah, ini kan dia di atasnya dia Oke Nah, sekarang jadi udah bener ya Udah bener Itunya Udah kewarna semua Yang ini kita bisa hapus aja Oke, jadi ini caranya Anda export dari Roblox Import ya Kalau di Roblox Studio dari Blender Atau kebalikan export dari Blender Itu dari FBX Menjadi Yang bisa dipakai di Roblox Studio Gitu ya Ini kita pakai satu mask aja jadinya Oke Sekian videonya Video singkat kali ini Please like dan subscribe Bye-bye